assalamualaikum salam sehat teman-teman ada permintaan untuk membuat charger 6 volt dan hasilnya seperti ini komponen utamanya ini gunakan IC 555 saya pasang dahulu isinya jangan sampai terbalik sebelum kita coba kita lihat dahulu skematiknya perhatikan cara pasangnya misal ini aki 6 volt dan ini charger 6 volt dan ini sumber listriknya jadi rangkaian ini bertugas kapan mulai charger dan kapan selesai charger bila mulai charger relay akan on maka charger mendapat sumber listrik dan proses charger dimulai dan pada saat penuh maka otomatis relay akan off dan memutuskan hubungan charger dengan sumber listrik dan proses selesai begitu seterusnya satu lagi yang penting dalam pemasangan rangkaian ini aki harus dipasang terlebih dahulu dan tidak boleh kosong yang benar minimum 3 volt dan bila kalian yakin sudah terpasang baru kalian pasang chargernya dan saya sarankan untuk amannya tegangan charger maksimum di 9 volt dan bila charger yang digunakan lebih dari 9 volt kalian harus yakin dahulu aki benar-benar terpasang mudah-mudahan kalian paham kenapa harus begini dan komponen utamanya menggunakan IC 555 dan relay yang digunakan relay 5 volt dioda 1N4007 ini merupakan protek bila kalian memasang aki terbalik rangkaian tidak akan rusak tapi dalam percobaan ini saya tidak pasang kapasitor 220 mikrofarad minimum tegangannya 25 volt minimum kalian harus pasang sedekat mungkin dengan IC 555 karena ini berfungsi sebagai pen stabil 555 lalu dioda 1N4148 sebagai pengaman tegangan tinggi yang dihasilkan relay pemasangannya anoda katoda jangan terbalik potensiometer ini dan ini bebas tapi lebih besar lebih baik bisa menggunakan lima kilo sampai 100 kilo ohm berbeda-beda juga tidak masalah bagusnya sih sama karena kedua potensiometer ini berfungsi sebagai pembagi tegangan dan independent kapasitor C1 dan C2 wajib berfungsi sebagai pen stabil besarnya bisa 102 103 atau 104 lalu zenerang saya gunakan 3,9 volt ini juga sudah bebas karena ini sebagai tegangan referensi jadi tegangan referensinya akan tetap sama bila tegangan input berubah-rubah karena ini digunakan untuk charger 6 volt maka sebaiknya gunakan zener di bawah 5,1 volt seperti ini 3,9 volt 3,1 volt juga boleh lalu R2 R2 yang saya gunakan di sini satu kilo ohm sebagai pembatas arus LED dan R2 bisa kalian ganti berapa saja asal LED masih bisa terlihat menyala kemudian R3 10 kilo ohm ini juga bebas bisa kalian gunakan 2 kilo ohm sampai 220 kilo ohm dan transistor juga bebas yang penting NPN dan perhatikan besar HF-nya kalau HF-nya kecil R3 harus antara 2 kilo sampai 10 kilo ohm saja relay 5 volt wajib karena ini charger 6 volt mungkin kalian bingung kok berbagai komponen bebas ini karena banyak sekali yang bertanya kalau kalian menyimak pasti mengerti satu lagi yang sering ditanya pemakaian potensiometer potensiometer bisa saya menggunakan potensiometer biasa hanya saja kelemahannya terlalu sensitif tapi bisa digunakan oh ya dalam percobaan ini saya tidak menggunakan kapasitor ini tapi kapasitor C4 ini wajib minimum 220 mikro farad tambah besar tambah mantap dan pada percobaan ini saya menggunakan C4000 micro 25 volt paham ya Bro Oke kita praktek dia akan saya praktekkan cara men-setting sebelum digunakan dan men-setting ini kalian harus memiliki suplai regulator dan saya pasang liman aki dan charger diparalel dan saya ukur tegangannya untuk desain ini kedua potensiometer saya putar ke kanan sampai mentok bila tidak berhasil semua putar kalian balik saja arahnya tapi untuk praktek ini langkah pertama saya putar kedua potensiometer ke kanan sampai mentok setelah yakin mentok lalu kalian beri catu lalu atur suplai regulator pada tegangan berapa mulai men-charger misal disini mulai men-charger pada tegang 6,2 volt kemudian putar ke kiri potensiometer pin 2 ke kiri sampai LED bisa on off setelah LED sudah dapat on off kalian off kan dan ini yang penting putar secara perlahan sekali sampai LED on Hai kemudian putar potensiometer pin 6 ke kiri sampai mentok selayakin mentok lalu setting tegangan cut off nya oke kita misalkan cut off pada tegangan 7,14 volt dan ini sangat penting kalian putar ke kanan secara perlahan sekali sampai indikator off perlahan-lahan ya sudah cut off selesai proses setting lalu kita coba turunkan tegangannya pada tegangan berapa proses charger dimulai kembali ya terbaca pada tegangan 64 volt sudah mulai proses charger lalu saya coba naikkan untuk mengetahui tegangan cut off nya dan cut off terbaca 7,12 volt saya turunkan kembali sekitar 6,3 volt jadi ketelitian ini tergantung dari proses setting Oke Bro lalu bagaimana penyeloderan nya rilai nya 5 volt potensiometernya 10 kilo ohm lalu pada pin tengah dan pinggir saya beri kapasitor ingat posisinya harus sama jangan terbalik-balik jadinya seperti ini Oke saya akan menggunakan soket IC saja pertama saya gabung pin 4 dan pin 8 dengan kabel merah karena ini merupakan titik positif lalu pada pin satu saya beri kabel hitam karena ini titik negatif dan ini penting pasang kapasitor sedekat mungkin dengan IC 555 ingat minimum 220 mikro farad tambah besar tambah bagus tegangan minimum 25 volt sampai disini kalian cek dahulu pin satu negatif dan negatif kapasitor 2 3 4 5 6 7 8 4 dan 8 digabung lalu anonda zener ke negatif pin satu lalu anonda zener ke negatif pin satu lalu ujung resistor ke PCC pin 8 lalu saya pasang kabel ke sisa pin 555 tapi ini tidak perlu di akhir video saya lepas oke saya tempel dahulu 555 ke relay dengan lem bakar ini pin relay positif akan saya tambah dioda pengaman jangan sampai terbalik klik kathoda di positif oke pada konektor saya beli red indikator ini sebagai titik ground dan yang ini ke fix relay oke konektor saya solder ke normally open relay ini fix relay dan sudah saya lem kedua potensiometer tapi terlihat rumit untungnya kabel negatif berdekatan jadi akan saya gabung saja dan positifnya juga akan saya gabung jadi saya lepas semua kabel pada potensiometer yang negatif saya gabung dan saya beri kabel hitam lalu ke negatif lalu ujung kedua potensiometer positif saya gabung dahulu lalu ke positif supply kemudian di pin tengah saya solder ke kabel dari pin 2555 pin tengah potensiometer satunya dari kabel pin 6555 kemudian emitter ke ground dan kolektor ke relay anoda kemudian pada basis saya beri resistor 10kohm dan pada anoda led saya beri resistor 1kohm kedua ujung resistor digabung dan beri kabel dari pin 3555 selesai mudah bukan oke bro salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabus dan Rekasa di sini bagaimana kemudian bagaimana nak Law Terima kasih.